Jalan Berlubang di Jalan Raya Bojong Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sering mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, jalan yang menuju akses exit Bojong untuk arus lalu lintas ke Dieng tersebut sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. Guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara-kendaraan, puluhan polisi dari Polres Pekalongan melakukan penambalan jalan berlubang. Tadi kami melakukan penambalan jalan berlubang dengan sistem cor di depan pasar Bojong. Mengingat daerah tersebut cukup berbahaya karena banyak lubang di jalan, sehingga kami punya inisiatif menambalnya, kata Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Menurutnya, penambalan jalan berlubang itu untuk sementara waktu dan mungkin kurang maksimal. Akan tetapi, manfaatnya sangat besar, karena bisa mengurangi resiko kecelakaan, dan minimal masyarakat mengetahui di situ ada jalan yang berlubang telah diperbaiki. Jalan berlubang disebabkan curah hujan, sehingga menggerus aspal. Ditambah dilintasi beban overload kendaraan, ini yang membuat tiap hari bertambah parah, ujarnya. AKBP Arief mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara, apalagi saat cuaca hujan. Karena jalanan licin, ditambah lubang jalan juga tidak terlihat karena adanya genangan air, dan ini sangat berbahaya sekali. Saya juga memerintahkan keanggota, untuk melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan untuk memasang rambu-rambu di titik-titik rawan kecelakaan. Sehingga, nantinya angka kecelakaan tersebut dapat kita minimalisir, tambahnya. Jalan berlubang di jalan penghubung ke Banjarnegara ini rusaknya parah sekali, terutama di depan pasar Bojong, dekat Pombensin Bojong. Di wilayah desa Gejlik, kecamatan Kajen warga malah menandai jalan berlubang dengan pot bunga, katanya. Ia berharap semoga pemerintah segera menambal jalan tersebut, karena sudah banyak kecelakaan akibat jalan berlubang di sepanjang jalan ini. Aksi dari anggota Polres Pekalongan ini patut diacungi jempol, walaupun hanya sementara kuatnya tambalan jalan tersebut tapi sangat bermanfaat untuk pengguna jalan, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!